Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov mengomentari kecelakaan helikopter yang menewaskan Presiden Iran, Ibrahim Raisi. Menurutnya, sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat telah memperburuk keselamatan penerpangan Iran. Lavrov menjelaskan, negara-negara yang disangsi oleh Washington tidak menerima suku cadang termasuk penerpangan. Jika suku cadang tidak tersedia, maka dapat menurunkan tingkat keselamatan. Padahal, Iran adalah pembeli utama helikopter Amerika di bawah pemerintahan Shah sebelum Revolusi Islam tahun 1979. Sanksi yang diterapkan selama beberapa dekade telah mempersulit Iran mendapatkan suku cadang dari Washington. Ada pun helikopter yang ditumpangi Presiden Raisi saat kecelakaan berjenis Bell 212. Helikopter yang diproduksi oleh Bell Textron di Texas ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1960-an. Ex-menteri luar negeri Iran, Mohamed Javad Zarif sebelumnya juga menyalahkan Amerika atas kecelakaan yang menewaskan Raisi. Pasalnya, Washington menjatuhkan sanksi terhadap penjualan industri penerpangan ke Iran. Sanksi tersebut pada akhirnya membuat Iran kesulitan memelihara fasilitas penerpangan. Namun terkait penyebab pasti jatuhnya helikopter, Iran saat ini masih melakukan investigasi. perangkat ekstrak-高ri-baikopter, tidak kita bergerakkan sanksi tersebut dalam kejahatan. Javad Zarif, jatuhnya jatuhnya, jatuhnya. Jatuhnya ini menyentaknya, jatuhnya, 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 jatuhnya. Jatuhnya, 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 jatuhnya jatuhnya, jatuhnya, jatuhnya yang men delegate jatuhi itu. Jatuhnya jatuhnya, jatuhnya. Jatuhnya mereka, jatuhnya jatuhnya. Kami beradaan, di mana yang memiliki jahat ini, bukan jenisnya dan jenisnya. Jadi, jenisnya yang kami menarik jenisnya, bahkan pemerintah yang mereka menerbaikan jenisnya, yang menarik jenisnya untuk menjelaskan pemerintah diperlindungan jenisnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!